Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng kali ini belajar bareng akan membahas soal-soal olimpiadu matematika tingkat SD dari tahun ke tahun langsung saja kita ke soal yang pertama nilai dari 1 per 2 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 20 ditambah 1 per 30 adalah titik-titik kita ingat ya teman-teman ketika kita akan menjumlahkan menjumlahkan bilangan pecahan seperti ini ya teman-teman maka langkah yang pertama kita adalah menyamakan penyebutnya menyamakan penyebutnya itu dicari KPK dari penyebutnya ya maka kita akan mencari KPK dari 2 6, 12, 20, 30 dan ternyata KPKnya itu adalah 60 teman-teman maka kita tinggal bikin seperti ini kemudian ini penyebutnya adalah 60 yang pertama kita 60 dibagi 2 itu akan 30 ya yaudah karena pembilangnya itu semuanya 1 maka kita tinggal membagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama di sini 30 kemudian ditambah 60 dibagi 6 itu 10 ya kemudian ditambah 60 dibagi 12 itu adalah 5 ditambah dengan 60 dibagi 20 itu adalah 3 kemudian ditambah dengan 60 dibagi 30 adalah 2 nah tinggal kita jumlahkan pembilangnya ya jadi 30 ditambah 10 40 ditambah 5 45 ditambah 3 48 ditambah 2 itu 50 jadi sini 50 per 60 kalau kita sederhanakan kita bagi berapa teman-teman bagi 10 ya 50 dibagi 10 sini 5 60 dibagi 10 sini 6 jadi hasilnya adalah 5 per 6 lanjut kita ke nomor 2 teman-teman 2 pecahan jumlahnya 3 per 4 dan selisihnya 1 per 12 tentukan kedua pecahan tersebut nah kita pakai permisalan teman-teman misalnya misal pecahan 1 kita singkat saja itu adalah A dan pecahan kedua itu adalah B maka A ditambah B tadi hasilnya berapa teman-teman 3 per 4 ya 3 per 4 ini kita anggap sebagai satu persamaan atau persamaan satu ya kemudian selisih berarti A dikurangi B itu sama dengan berapa 1 per 12 ini 1 per 12 sebagai persamaan yang kedua nah kita menggunakan sistem eliminasi ya kita eliminasi antara persamaan 1 dengan 2 masih ya A ditambah B sama dengan 3 per 4 kemudian A dikurangi B sama dengan 1 per 12 kita kurangkan teman-teman ini ada A kemudian dikurangi dengan A berarti habis ya karena A nya satu ya kita tulis saja 0 kemudian yang B B dikurangi negatif B ini kan negatif ketemu dengan negatif menjadi positif kita tulis positif B nya jadi berapa 2 ya 2 B sama dengan berapa sama dengan 3 per 4 dikurangi 1 per 12 lanjut jadi 2 B sama dengan kita samakan penyebutnya menjadi 12 ya berarti 12 dibagi 4 itu kan 3 3 kali 3 itu 9 kemudian kurangi 1 per 12 sama dengan 8 per 12 maka B sama dengan kan 8 per 12 dibagi 2 ya 8 per 12 sama saja dikalikan 1 per 2 sama dengan kita coret-coret ya teman-teman ini dibagi 4 ketemunya adalah 2 2 ya kemudian yang 12 dibagi 4 itu 3 nah ada 2 ini ada 2 berarti kan saling dibagi saja ya dibagi 2 sini 1 sini 1 maka hasilnya yang mana teman-teman yang 1 per 3 jadi B itu sama dengan 1 per 3 nah kan tadi diketahui bahwa A ditambah B itu kan sama dengan 3 per 4 sedangkan sudah diketahui yang B nya itu kan 1 per 3 ya maka A sama dengan 3 per 4 dikurangi 1 per 3 kita samakan penyebutnya menjadi 12 ya sini 12 12 dibagi 4 itu kan 3 3 kali 3 9 kemudian 12 bagi 3 itu 4 sini 4 sama dengan 5 per 12 jadi A nya itu adalah berapa 5 per 12 lanjut kita ke soal nomor 3 ya teman teman hasil dari 1 per 2 ditambah 2 per 3 ditambah 1 kemudian dibagi 3 per 4 ditambah 4 per 5 ditambah 2 adalah titik titik nah jangan bingung dengan angka yang banyak seperti ini ya teman teman pada intinya itu adalah A per B seperti itu jadi kita konsepnya nanti juga akan menggunakan A per B itu seperti apa nah yang pertama kita sekarang menyederhanakan angka-angka ini terlebih dahulu ya teman-teman nah kita dimulai dari 1 per 2 ditambah 2 per 3 ditambah 1 kemudian per 3 per 4 ditambah 4 per 5 ditambah 2 nah sekarang kita hitung mulai dari yang pembilang kita semakan penyebutnya 2 ada 3 berarti penyebutnya itu adalah 6 tulis saja 6 6 kalau dibagi 2 itu kan 3 3 kali 1 3 kemudian ditambah 6 dibagi 3 itu 2 dikali 2 itu adalah 4 nah kalau ada 1 seperti ini ini kan benarnya adalah bilangan bulat ya nah dijadikan pecahan dengan penyebutnya 6 berarti disini adalah 6 kemudian per kita sederhanakan juga penyebutnya 3 per 4 ditambah 4 per 5 ditambah 2 ada 4 ada 5 maka penyebutnya itu adalah 20 kita tulis dulu 20 dibagi 4 itu kan 5 5 dikali 3 itu kan 15 kemudian ditambah 20 dibagi 5 itu kan 4 4 kali 4 16 kemudian ditambah 20 sini kan 1 ya dibagi 1 kali 2 40 nah kalau sudah ketemu sekarang kita jumlahkan yang pembilang 3 ditambah 4 ditambah 6 itu kan 13 ya 13 per 6 kemudian dibagi berapa ada 15 ditambah 16 itu kan 31 ditambah 40 71 per 20 kalau ada pembagian seperti ini maka tinggal kita balik saja ya sama dengan 13 per 6 kali 20 per 71 hasilnya adalah 13 kali 20 itu kan 260 kemudian per 6 kali 71 itu adalah 426 nah jika disederhanakan kita bagi 2 masing-masing baik pembilang maupun penyebut bagi 2 itu kan sini 130 bagi 2 213 jadi hasilnya 130 per 213 lanjut kita ke soal nomor 4 dari setiap 60 mobil yang menuju perempatan 20 mobil belok kiri 25 belok kanan dan sisanya lurus dari mobil yang belok kiri 35% diantaranya belok ke pasar baru sementara itu dari mobil yang lurus 40% diantaranya belok ke pasar baru juga jika terdapat 2600 mobil yang tiba di pasar baru banyaknya mobil yang menuju perempatan adalah titik-titik nah pertama-tama kita harus mencari berapa sih mobil yang belok ke pasar baru ketika ada 60 mobil ya berarti kan tadi belok ke pasar baru yang pertama itu 35% dari yang belok kiri sedangkan yang belok kiri itu ada 20 maka 20 kali 35% sama dengan kan 20 kali 35 per 100 kita bagi 20 menjadi 1 sini bagi 20 itu 5 kemudian 35 bagi 5 adalah 7 kemudian yang kedua yang belok ke pasar baru lagi ada yang lurus 40% dari yang lurus sedangkan yang lurus itu kita cari dulu lurus kan 60 dikurangi 20 dikurangi 25 sama dengan 15 nah 40% dari 15 sama dengan berapa 15 kali 40 per 100 sama dengan kita bagi saja dibagi 20 itu 2 kemudian dibagi 20 itu 5 ada 15 ada 5 bagi 5 3 bagi 5 1 jadi ada 3 kali 2 ada 6 mobil jadi setiap 60 mobil 7 ditambah 6 itu kan 13 13 ke pasar baru nah sekarang yang ditanyakan yang ke pasar baru adalah 2600 berapa mobil yang kepermpatan ya berarti kan 2600 per 13 kali 60 sama dengan kita coret 26 dibagi 13 ya sini 2 ini 1 2 kali 60 itu kan 120 kemudian tambah 0 nya 2 12.000 mobil jadi banyaknya mobil yang menuju perempatan adalah 12.000 mobil lanjut kita ke soal nomor 5 saat ini usia hasan sama dengan 7 kali usia yini 2 tahun yang lalu usia hasan 9 kali usia yini usia hasan saat ini adalah titik kita tulis dulu yang diketahui kita pakai hasan kita singkat usia hasan sama dengan 7 kali usia y ini kita pakai y ini adalah persamaan 1 kemudian h 2 tahun yang lalu itu sama dengan 9 kali y 2 tahun yang lalu maka kurangi 2 ini adalah persamaan kedua nah sekarang tinggal kita substitusikan ya substitusi h min 2 sama dengan 9 y kurangi 18 jadi kita takui bahwa h itu kan sama dengan 7 y nah kita ganti h ini menjadi 7 y 7 y kurangi 2 sama dengan 9 y kurangi 18 nah sekarang kita kelompokkan 7 y kurangi 2 kemudian ini 9 y pindah ruas dikurangi 9 y negatif 18 pindah ruas menjadi ditambah 18 sama dengan 0 7 y kurangi 9 y kan negatif 2 y ada negatif 2 ditambah 18 itu kan sama dengan 16 sama dengan 0 ya kita sekarang pindah ruas negatif 2 y nah 16 ini pindah ruas menjadi negatif 16 nah lanjut artinya y itu sama dengan negatif 16 dibagi negatif 2 sama dengan 8 maka H usia Hasan itu sama dengan 7 kali Y sama dengan 7 kali 8 sama dengan 56 tahun demikian ya teman-teman pembahasan soal olimpiade kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like share and subscribe terima kasih selamat selamat Terima kasih.